Kita kadang-kadang sudah bismis seperti itu, wah ini sudah endamping saya ini, gimana sudah masuk di drop lagi Yang kedua saya kira ini, ini sangat sendiri, kan ibu minda mungkin saja sendiri dan beberapa orang Tapi yang lain belum bisa dipakai-pakai, Yowas sudah memberi kita semacam tools bahwa dia harus menjadi kebiasaan kita juga ya, Pak Yusak ya Harus menjadi satu kebiasaan kita bersama ya disuruh lama Kalau berapa yang lain ngomong itu pun bisa jalan juga, terus kebiasaan Tapi saya kira prinsip yang tidak bisa dipakai, sekali lagi tidak bisa, satu nada dasar, itu enggak bisa Itu prinsip sekali, saya kira siapapun kalau mau menyanyi cuma satu nada dasar, dia suruh, yang nyanyi lagi saya suruh pulang Harus dengar yang lain lagi, itu biar enak gitu, nada dasar lagi Dan suara kayak di mana-mana, bunyinya juga harus nada dasarnya kan, itu bisa kebiasaan, itu nada yang berbeda juga ya Itu nada juga, nada dasarnya itu Masa Alkitab itu tidak bisa, Alkitab itu tidak bisa punya satu nada dasar Dan saya katakan itu, karena saya menggambarkan mengenai konteks perolahitas tadi yang lain Sehingga Alkitab salah satu dari antara kitab-kitab kehidupan yang lain Tetapi, kekuatan Alkitab sebagai suruh manalah justru semakin hebat ketika dia berdialog dengan kitab-kitab kehidupan lain Kalau tidak berdialog, mati Itu tadi yang saya sebut Tidak terjadi kecerdasan musikal, yang terjadi adalah kepastian dogmatis yang mematikan Tadi itu bahaya Saya kira Jadi, ini Alkitab selalu mencari dialog Terus menerus mencari dialog Dengan kitab-kitab kehidupan yang lain Sehingga Setelah nada dasar dan suara keadilan berdialog itu tidak fals Kalau tidak kan nanti fals Falsnya itu kayak kekerasan yang mana-mana Karena fals Lalu kita katakan Saya kan membela iman saya Ini kan membela iman saya Ini kan membela iman saya Terus karena itu saya menderita Berarti menderitanya saya siap Karena tidak mampu berdialog Nah, saya kira itu tertangan bagi kita Saya tidak mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah Yaitu jangan salah kelamin Alkitab tetap firman Allah Tapi kefirman Allah Itu menjadi efektif ketika dia berdialog dengan firman-firman kehidupan yang lain Supaya harmoni itu terjadi Karena nada dasarnya konteksnya itu berbeda-beda Dan nada dasarnya dapat Pastelnya itu Kalau yang pandai musik Dan pertalahan musik Hati-hati Jangan Fals lagi Iman yang fals itu membahayah Dan iman yang fals adalah iman yang manis Yang hanya kesatu nada dasar Allah itu mahu kuasa Selesai Kan gini Padahal Saya kira kalau baca juga moment Bicara mengenai pos Peristiwa Orang Yahudi Itu tidak bicara mengenai Allah yang hebat Allah yang lemah Itu berarti suara nada dasarnya yang berbeda Jadi Kawan Mainkan saja Terus Gitar kehidupan itu dengan nada yang berbeda Dalam konteks yang berbeda Jangan Jangan Peroleh begitu Valentina istrimu dengarkan setahun Ya yang Berikut saya kira mengenai gil dan mudahya itu Soal kita tadi Saya sudah siku mengenai agama dan mudahya Ya saya tetap menghormati Partikulitas Injil seperti dalam tapi partikularitas Injil ini dia memiliki dimensi karena punya kemampuan mentransendensi, berproses dan berjumlah berdialongan dengan suara Injil yang lain kata Injil kan saya kira tidak identik dengan juga pribadi Yesus dalam pengetahuan yang dimaksudkan berponus saja, kita kan terlalu menyebutkan itu jadi kita harus dengar suara Injil di sekitar kita saya kira ini memang tantangan apakah kita terus dengar model yang selama ini kita waris saya ingin menantang kita untuk mempertanyakan penyebutan agama, kategori agama dari alusi spirit itu, kosmis dan rataku rataku kosmis, itu kan yang kita pakai dan kita menanggap itu yang paling terakhir saya kira kita dipantang apalagi teman-teman yang dipundi interkultural dan lucu coba sekarang berpikir sungguh-sungguh gunanya alusi spirit sudah berdolong tapi pasti tertentu tapi saya kira untuk fase kita sekarang kita harus sudah bicara bahwa agama sama dengan budaya dan agama adalah teknologi kultural emansipatoris orang lain dan berarti agama manapun kalau tidak kita masih akan memandang agama yang baik tadi atas bawah, pinggir kanan tapi tidak merupakan bagian dari kesadaran eksistensial dari seseorang dan itu saya kira kita punya tanggung jawab yang serius tidak dewasa ini jadi saya sudah tulis itu dulu jadi saya juga belajar waktu saya katakan waktu menulis di berita dan saya kira ini di sini soal kita yang Pak Handi sebutkan dan saya kira terima kasih Pak Handi bahwa bagaimana kita sebenarnya secara serius untuk bicarakan tentang suatu dalam keluarga atau ini hanya di dalam kelas-kelas seperti kita di sini studi institut persekia saya kira masih bisa ditemu semuanya terakhir itu bicara di salah tiga itu bicara mengenai pendidikan teknologis untuk semua nah ini berarti apa yang kita bicarakan kita wacanakan dan kita akan lalu secara baik itu harus dibiasakan dan tumbuh juga bersama-sama dengan kuat tidak bisa pendidikan teknologis itu seolah-olah hanya sekitar eklesiasi untuk fungsi bireka yang semata-mata untuk jaga jabatan supaya jangan tarik-jangan tarik kepadu supaya tidak seram bukan itu harus ada fungsi lain dan kalau kita bicara pendidikan teknologis untuk semua sebenarnya pahami yang tadi berlaku di anak-anak cara mengenai apa sekas itu ini bukan lagi sekarang kan seolah-olah lagi benar ya apa yang kita bicarakan di sini malah yang tadi kawan saya tadi sudah belajar laksananya yang lain kan sudah berubah juga juga tidak bisa juga laksanakan itu karena seolah-olah itu disini diskusi yang lain sampai sana menjaga profesi kita ini wah ini kan penting lagi saya kira kafir saya kira bantuan-bantuan anda saya dicap waktu lalu pemilik gereja salah satu saya dikatakan kalau saudaranya masih memimpin sekolah itu rusak kembi waktu itu masih lumayan gitu ya rusak kembi kalau saya masih memimpin lembaga pendidikan itu sampai setiap titik dan itu diberkai publik tapi kan tidak usah dijawab biar saja diberitahu saja pada jemaat pelan-pelan itu bikin pendekatan jadi sekarang strategi saya jalan dari jemaat ke jemaat cerita dari keluarga untuk mendiskusikan mengenai apa yang dimaksudkan dengan Injil dalam hidup sehari-hari dikali itu mungkin nanti kembali lagi masuk lagi ke edukasi pada masa yang terakhir jadi pahami saya kira eh praktik itu ya dalam praktik sehari-hari itu kebangan mestinya dihukum eh dan juga dalam keluarga saya tidak tahu hukum-hukum KT apa ya diajarakan di sekolah-sekolah itu harus juga bisa ya saya belum sempat karena itu kan berpengaruh untuk untuk mengajarkan kepada anak-anak ini juga menentang kita kita sudah bicara konsep eklesiologi yang banyak lagi pengajaran mengenai pendidikan untuk dewasa itu pendidikan untuk dewasa itu pendidikan untuk dewasa itu isinya lain tragis paling tidak perdalaman kerenyak adi mengkopi paste bolan dan mistrik ini udah mati gitu buku itu ngeri dan saya kira ketegangan untuk ini lebih politik gereja bapak dan kalau kita bicara politik gereja saya belajar dari bapak bijaksana kan tadi kata bapak kan nah pelan-pelan ini kalau sudah politik gerejanya dikursi kita punya strategi juga dan itu pertanyaan Pak Handi tadi strategi macam mana ya saya memang mampu lakukan pengalaman secara praktis di dalam Jemaat karena maaf saya juga memang tidak di Jemaat ini selama saya jadi pendidikan belum pernah sampai hari ini di Jemaat jadi selalu mengawal-awal juga di dosa sebarang kali jadi saya dihukum untuk mengawal-awal terus sampai hari ini saya belum pernah di Jemaat jadi saya tidak tahu ya dan saya masuk sekolah teleminto jangan di ikuti karena gampang menjawab pertanyaan Pak Handi itu kalau ketika saya hadapi itu dan saya kira itu saya berterima kasih sekarang saya datang di tempat Pak Handi saya pelajar mengenai beberapa hal secara hal itu tapi itu memang benar ternyata saya ini tidak punya pengalaman itu pengalaman pimpin mengajar sekolah ini satu kali kalau bosan sudah tidak mau pergi ya penting Pak Jabat kan dulu kan diwajibkan gitu jadi hal-hal yang seperti itu tadi pengalaman sangat penting dan saya kira itu yang Pak Handi tadi membicarakan jadi saya menyalankan kalau kita bicara yang semua hal ini yang bagus yang tadi yang itu kita periksa juga itu buku-buku yang kategorisasi kita periksa jadi jangan nanti sesudah diputuskan juga dikonfesi coba 3 4 sudah 10 tahun apa itu ada di dalam ajaran kategorisasi ada nah lalu gimana dan seluruhnya berubah berubah tapi kalau sudah partis like sekali itu saya cukup rindu membongkankan yang jelas kita perlu sama-sama dengan banyak tidak bisa kita sendiri saya kira itu tidak mungkin karena atau kita hidup dalam satu proses kekuat dan kita pelang-pelang kalau walaupun saya punya pengalaman jangan langsung itu diusir cepat ya saya kira itu pelang-pelang dan mungkin nanti ada proses-proses dialog ya jadi secara terpah lalu ibu Yeti ya Pak Handu juga mengenai masalah-masalah terkait dengan kehidupan sehari-hari ibu Yeti mengenai sejarah gereja dan sejarah bangsa gimana saya menjawab ini kepedulian Yeti terhadap kehidupan Sosial kita Bagaimana Saya sebutkan Kalau saya membaca tulisan-tulisan yang tersedia Di dalam berbagai dokumen Tadi saya sudah katakan bahwa Kerennya pasti mengambil posisi yang Dimana yang dominan dia akan Adiksi Kalau saya salah saya mau dimaafkan Tapi itu yang saya ingin Demo yang tadi dijunjukkan Yang saudara Silayangis Dari Albaherah Itu ceritanya panjang Dan Kalau orang misalkan Tentang secara persis Saya tadi Pak Abad Layari umum Kalau saya muntun itu Biasa-biasa saja Karena saya tahu Deterlahkan secara persis Ketika kekuasaan menjadi Dengan kita ada disana Ketika kekuasaan menjadi lemah Kita tidak disini Itu selalu 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 Ada juga Ada posisinya seperti ini Apakah kita memulai Sejarah ini Dan saya suka tulis juga dalam Post-screen Disertasi itu Didebitkan Tulis ulang Sejarah Kristianan kita Jangan kita tulis Hal-hal yang Sebenarnya tidak ada hubungan dengan kehidupan Sehari-hari kita tadi Kita paksikan Yang kecil saja Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah besar-besar Tapi ganti Dia bisa menjadi Cahaya Pohon ini Menceritakan mengenai perkipan Saya Membaca Insertasi Pak Yusat Soleyman Yang penelitiannya Menurut saya Agak aneh Itu memberi sahabat Berapa 17 ya 17 kemandirian Sebenarnya Tidak usah Tidak usah Tidak usah Itu ternyata Ada Tapi kita tidak pernah Menulis Kita cuma Lihatnya Di sejarah Apa yang diputus Dan yang Kadang-kadang Tidak ada hubungan Apa-apa Dengan kehidupan Seharian dalam Jumat Jadi Sebenarnya Salah satu Proyek Juga Mulai Belajar Menulis Sejarah Kehidupan Di Lokalitas Sekiranya Kadang-kadang Jauh lebih Kaya Dan bisa Penyelompat kepada Eklesiologi yang lebih besar Yang diputuskan secara Sementara Saya kira Jadi Saya kira Terima kasih Untuk Ibu Yendi Yang Dengan teman-teman Sudah berusaha Untuk bicara Mengenai Saya pun pernah Paca Teologi Yang secara Sejujurnya Saya kira Paling tidak Indonesia Bicara Mengenai Peristiwa Yang Bila itu Ikut Mengutuk Makan Ikut Menotan Berbagai hal Dari Malam Gami Senggara Dengan Teman-teman Dan Jadi Mengenai Misalnya Kedim Juga Pada Kedim Juga Pasti Dalam Hukum Yang Perlu Dikeriksa Lalu Kalau Menulis Kan Tidak Berarti Menghakimi Tapi Menceritakan Lalu Beritahu Supaya Menambil Posisi Yang Bagus Kedepan Tadikan Kalau Kita Membuka IP Kaya Begitu Kerepot Mereka Mengatakan Wah Tidak Puli Terus Terus Dalam Kasus Kereja Kadi Seorang Mengenai Keuangan Di Kereja Saya Pernah Ini Ternyata Dalam Gb Itu Seorang Keuangan Itu Bukan Baru Saman Gini Mandiri Pada Saman Gereja Terus Saya Diterangkan Selama Dengan Gori Lalu Masuk Yang Asik Bahasa Itu Dokumen Soal Pergebunan Itu Masalah Pergebunan Kita Kadang Kala Punya Rasa Beliau Bibi Kadang Tidak Berasa Dokumen Dokumen Dengan Baik Jadi Mengatakan Kalau Yang Satu Pali Baik Kita Yang Paling Kecil Ternyata Di Orisi Traisi Korupsi Misalnya Sekarang Kita Dibutkan Tadi Suami Tidak Tau Kemana Ini Memang Proses Sejauh Yang Panjang Juga Jadi Kita Harus Baca Dan Kita Menulis Kembali Dengan Keberanian Memungka Bawa Ini Selalu Mau Saling Membutuhi Itu Mental Kita Bukan Mental Diai Tapi Mental Kalah Menang Pram Menang Kalau Diai Kan Yang Penting Nanti Hatinya Masuk Sorga Yang Berikut Pak Baklayeri Terima 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 Kalau dalam konteks plural kesadaran tradisiman kita mendekankan itu, kesannya kan selalu kita punya banyak, mereka kurang. Karena itu kita, mari kita dari bersama kita menjalani hidupan bersama dan menatasi bersama. Dan kalau menyelesaikan masalah bersama-sama, kita lagi dalam mempersoalkan siapa yang terlibat berkai atau musuh yang tidak terlibat berkai, tetapi mereka jangan menjadi bagian dari hidupan kita bersama. Jadi ini aspek kebersamaan tadi Pak Yos bicara mengenai, mungkin itu eklesiologi persahabatan itu. Dan kalau kita bicara eklesiologi persahabatan dalam penghentian ini seperti ini, saya sangat penting untuk manusia. Karena kita butuhkan mengenai hal itu. Tapi juga kita harus berani bicara mengenai dua hal yang lain, yaitu kristologi kita, siapa Yesus, dan kita bicara juga mengenai sifat, apa, kesaksian dari panggitab kita itu, sebagai funguman ala itu. Tanpa itu kita akan terbentur, tadi kita sudah bicara bagus-bagus, tapi di belakang kita akan bicara yang lain. Itu bisa terjadi, karena kita belum begitu terbiasa. Saya kira ini tidak segera terjadi, untuk waktu, proses, tidak bisa seperti membalik ke dalam petang. Tadi keyakiran saya bahwa EDD yang sudah berkembang dalam bahasa ini, ini sudah dijelaskan. Alkitab misalnya, apakah firman ala, Alkitab. Ya saya, saya sempurna, sekarang saya tidak tahu pakai itu, barang abun. T, ya. Saya selalu bahwa sebuah saya ingat, harus kita tolong Pak Yusak berbaik, Jadi, kata saya tidak buka, kalau sudah hero, ya. Nah, kita sebut apa itu? Alkitab kita atau bukan? Bukan ya? Kalau masuk ke beja sekarang, saya hanya ibu-ibu juga suka semua. Jadi, yang namanya Alkitab itu kan, bukan kitabnya yang itu, bukan kitabnya yang itu, tapi firman ala sebagai inspirasi kehidupan itu kan yang kita cari. Nah, kalau begitu kan, sekali lagi kita bisa dengar dari mana saja. Itu dari mana saja. Entah dari gitar yang satu-satunya dibunyikan, kan ya enak. Wah, itu di rumah nalat. Ya, tau? Tapi kalau kita berpegang seperti itu, bahaya. Dan saya kira, baca bar hati-hati. Bukan hati-hati kalau jangan baca. Dia bicara dalam konteks yang khusus. Dan dia menekankan itu dalam situasi. Jangan baca bar hati-hati menggeneralisir, lalu mengatakan, dia tidak, dari satu lagi, seenaknya. Saya kira, saya juga harus kembali. Jadi, kalau baru mengatakan Alkitab adalah firman ala, dan itu yang sifatnya kristologis peka sekali, konteksnya, kapan dulu? Waktu itu dia akan nampil, tentang yang ada di sini yang luar biasa pada saat itu. Dan itu cocok. Kalau sekarang juga dihubungkan, itu kan diturut. Nah, nasar juga. Nah, tau? Jadi, teologi yang konteksual, eklesiologi yang gesel, harus beka pada benar-benar dasar suara kita, kayak di latar. Kalau tidak beka pada itu, menjadi, membuat kita rambun. Nah, kalau kita sudah rambun, itu kita saling tampak satu dan yang lain, terakhir, box. Nah, sudah, seperti kami itu box sekarang, yang terlalu teologis. Jadi, hati-hati. Lalu, saya ingin juga ke bawah ini, karena saya sebenarnya, akhir-akhir ini berpikir, kita pilih otomi teologis, sosiologis, antropologis. Ya, ikarnasi sudah menjelaskan semua hal. Tidak ada lagi yang teologis atau sosiologis, yang antropologis. Yang teologis adalah yang sosiologis, yang antropologis. Jadi, kita berbobatlah dari dualisme kartesian, epistemologi kartesian dari semacam ini. Ya, kalau kita belum keluar juga dari itu, kita berkelah lagi dengan ekonomi. Ekonomi, cara mengenai ini, wah, ini tuh nggak bisa. Ini uang gereja, uang pelayanan. Jadi, kalau ditertipkan, tapi nggak boleh. Kan tidak berbeda. Jadi, surga berlawanan dengan dunia itu. Tidak ada. Di asap rokok sekalipun, ya, ala hadir. Jadi, dikirimkan, jadi jangan, 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 mundur ni. Tidak ada di asap rokok, atau seharusnya anda Ibarat sini, jangan, 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 jajim. tapi saya kira ikuti situ tidak berarti bahwa itu suatu proses mengumuskan yang totalitas dimana kita menerima tubuh kita tadi ya kisologi baik daya luar sebut kan berarti kan kita cocok kalau tubuh kita menghubung tadi kan nah menghubung kan, kalau kita menghubung kan bisa jadinya bukan hubung, kunis kan kekudusan bukan soal kategori moral-legalistik tapi kekudusan adalah satu sikap etis, praksis, emancipatoris ini ya, bukan soal tidak boleh itu atau itu dan saya kira itu yang dirikan tidak boleh jadi kamu makan sak-sakil, kan? kalau saya duduk di matahari, makan terus, tak biasa menurut saya, kan jangan itu tapi kalau tidak menurut saya, kan hantam aja jadi merdekalah dalam Kristus, kan? jadi jangan tidak merdeka dalam Kristus, kan? nah, saya kira itu yang saya coba sharing dengan teman-teman sekalian kira-kira selain penyakit terbatasan, tapi itu yang bisa saya share ya, terima kasih sekarang masih ada waktu 20 atau 10 jam, ya? kita sampai ke 18.30 dan ini saya mau kasih kesempatan kepada tempat penatnya ya, yang perempuan saya punya ini siapa namanya? Flores 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 iya, terima kasih Pak, kesempatannya Tadi Bapak sempat sebut beberapa penulis termasuk Pajat Daul yang juga saya pernah membaca bukunya walaupun baru Saya menemukan bahwa akhirnya tetap ada subjektivitas penilaian dari orang termasuk ada salah satu kata pengantar dari muslim, mereka berlalik dari perspektif Kristen Dan saya menemukan bahwa itu berarti orang masih bisa melihat Kristus juga dari situ dibela Walaupun memang dari sisi sejarah, pendudukan sejarah paling benar Paling mengkritisi kekerasan dari Bapak Islam maupun juga dari Bapak Kristen Nah dari penjelasan Bapak Darita, saya penasaran Pak Saya ingin bertanya, ingin tahu semua Bapak ini? Saya cuma ingin tahu, saya ingin tahu Bapak ini apa? Bapak ini seperti orang yang saya ingin tahu, Bapak sebenarnya orang eksklusif, Bapak inklusif Atau Bapak ini yang pluralis, ini tak apa? Saya punya penilaian, tetapi saya takut penilaian saya salah terhadap Bapak Makasih Terima kasih, selamat sore untuk kita semua Saya Bastian Semangonsoh dari Istiaga Bentalutu Saya Pak Moirotan, mulai dari kata DIAI Bagi saya, dia itu setelah mendapat pencerahan dari Bapak Menjadi sesuatu yang sangat bermakna Saya malah maknai kecerdasan untuk menempatkan sesuatu pada posisinya Kecerdasan untuk memperbaiki sesuatu Kecerdasan untuk mengkritisi sesuatu Sekaligus membangun sesuatu menjadi sesuatu yang berat Tapi saya melihat sekolah-sekolah teologi yang seharusnya memiliki kecerdasan ini Saya tidak tahu terlalu maju mengatakan gagal Dalam membangun gereja kita sekarang Kenapa muncul pernyataan itu? Karena dari tadi pagi, mulai di kastil kegiatan ini Saya melihat presentase-presentase yang disampaikan oleh sekolah-sekolah teologi Sudah merumuskan sesuatu yang berat Sudah merumuskan sesuatu yang kita katakan menggerja secara baru di Indonesia Tapi terbentur Itu tadi Bapak katakan, itu tidak ada kegiatan Tapi terbentur dengan para sinonim Para pimpinan gereja Dalam yang saya katakan tadi Kegagalan sekolah tinggi teologi itu adalah Siapa yang menjadi pimpinan sekolah tinggi? Ini adalah produk Siapa yang menjadi pimpinan gereja? Ini adalah produk sekolah tinggi Ini adalah produk sekolah-sekolah tinggi Lalu kenapa Setelah mereka selesai dari sekolah tinggi Berada di pucuk pimpinan Kok mana sikapnya sekolah tinggi? Kok mereka menjadi momok yang mematikan Bagi sekolah-sekolah tinggi? Itu saja yang dipresentasikan oleh kita semua Dan menjadi bagian dari diskusi yang sangat menarik Saya pikirkan Lalu saya mencoba melihat begini Jangan-jangan Kita tidak bisa melakukan Menggerja secara baru Indonesia Ini ada sesuatu yang salah Di sekolah-sekolah tinggi Ada sesuatu yang keliru Di sekolah tinggi Oleh karena itulah apa? Itu saya pikir yang pertama Yang harus kita temukan Karena kita sebagai sekolah di Indonesia Saya pikir tidak bisa melepaskan diri Atau buang badan Atau seperti yang dilakukan Atau lebih lanjut Cuci tangan dari situ semua